Halo Sobat Helix, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Dika Iona Sinulingga. Panggil aja saya Dika, saya adalah dokter spesialis penyakit dalam dari TUNING MD Kuningan. Gangguan psikosomatis itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu psikis dan somatis. Psikis itu artinya pikiran, kemudian somatis itu artinya tubuh. Jadi, perdefinisi, persingkatnya, gangguan psikosomatis adalah penyakit fisik yang ditimbulkan oleh pikiran. Nah, mungkin sobat-sobat itu sering dengar ya, ada masalah misalnya dengan suaminya, istrinya. Kemudian setelah ada stresor tertentu, dia menjadi sakit. Dia menjadi sering nyari ulu hatinya, asam lambung, tetapi kemudian sudah bolak-balik diperiksa ke dokter, bahkan sudah dilakukan endoskopi, sudah dimasukkan selang melalui mulutnya. Diperiksa kondisi lambungnya, itu tidak ada luka, tidak ada kemerahan, tidak ada diagnosis gastritis. Jadi, sebenarnya gangguan psikosomatis itu adalah memang gangguan fisik yang disebabkan oleh pikiran. Oke, jadi sehat, sehat yang secara menyeluruh, sehat yang secara komprehensif, itu kita kenal itu adalah sehat yang secara fisik, kemudian secara pikiran, secara psikis, dan juga sehat secara sosial. Itu sudah mutlak ya, definisi dari WHO adalah ketiga komponen tersebut. Maka, sehat secara fisik itu artinya memang kondisi kita itu bagus ya. Fisik sempurna, ya dalam arti kata, jantung bekerja dengan bagus, kemudian kita bisa makan, seperti itu. Tetapi juga kondisi psikis, itu sangat berpengaruh terhadap dari kondisi fisik tadi. Nah, kalau misalnya kita punya gangguan pikiran, gangguan pikiran ini yang ditimbulkan oleh stresor, ya, stresor dari luar tadi, itu akan sangat berpengaruh terhadap fisik kita. Kenapa demikian? Karena sebenarnya otak kita ini punya mekanisme yang sungguh sangat kompleks dalam mengatur keseimbangan dari seluruh tubuh kita. Jadi, di dalam psikosomatik itu ada namanya kaitan psikoneuroimunoendokrin. Artinya, gangguan psikis yang disebabkan oleh memang mekanisme yang keempat tadi. Jadi, gangguan psikis itu sangat erat kaitannya dengan neuro, artinya adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Neurotransmitter di otak ini itu adalah jad-jad di dalam otak yang berperan dalam fungsinya untuk tidak atau menimbulkan gangguan fisik tadi. Kemudian, tadi neuro ya, kemudian imuno. Imuno itu adalah imun, sistem imunitas kita. Kemudian endokrin, itu artinya hormon. Jadi, ada namanya dengan konsep psikoneuroimunoendokrin. Maka, kalau misalnya pikiran kita itu terganggu, itu tentu akan sangat mengganggu kondisi fisik kita. Karena kaitannya dengan konsep psikoneuroimunoendokrin tadi. Nah, jadi, sebenarnya dalam tubuh kita ini ada banyak aksis ya, apa itu HPA aksis terutama, itu adalah hipotalamus pituitari aksis. Jadi, hipotalamus itu adalah di otak, kemudian pituitari itu adalah hipofisis, kemudian aksisnya itu akan berpengaruh semua. Kalau misalnya hipotalamus pituitari aksis ini terganggu, maka akan terganggu juga tadi sistem imun tadi, akan meningkat interleukin 6 misalnya. Kemudian, hormon pun akan meningkat, yaitu hormon stres, hormon kortisol. Sehingga, hormon kortisol ini kalau dia tinggi, itu akan menyebabkan kita bisa berdebar-debar. Kemudian, peningkatan tekanan darah tinggi. Nah, jadi, karena stres tadi yang akan menyebabkan peningkatan tekanan darah tinggi tadi, yang akan menyebabkan berdebar-debar tadi, sehingga kondisi pikiran yang buruk tadi akan menyebabkan kondisi fisik yang tadi, yang ternyata ujung-ujungnya menyebabkan gangguan fisik. Gejala psikosomatik itu, kalau Sobat Helix tahu, itu dari atas sampai dengan dari bawah. Jadi, mulai dari kepala sampai dengan ke kaki, ujung kaki. Jadi, gejalanya itu beragam. Kenapa bisa semua, dok? Ya, tentu bisa semua, karena gangguan psikosomatik itu sangat erat kaitannya dengan ketidakseimbangan otonom. Nah, apa itu, dok, ketidakseimbangan otonom? Ketidakseimbangan otonom itu artinya adalah terjadi ketidakseimbangan dari syaraf simpatis dan parasimpatis. Sistem syaraf otonom ini sebenarnya adalah sistem syaraf yang fungsinya itu adalah mengatur kondisi tubuh kita dalam keadaan netral. Artinya bukan dalam keadaan netral, dalam keadaan istirahat. Jadi, tanpa kita punya perintah terhadap tubuh kita, dia sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi, tanpa kita melakukan sesuatu, dia sudah memang berjalan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, ini kan kita duduk nih, tanpa kita misalnya ngomong, tapi kan jantung kita tetap berdetak. Kemudian, pristaltik, gerak usus kita tetap bergerak. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa contoh yang diatur oleh syaraf sistem syaraf otonom. Kalau seseorang menderita gangguan psikosomatis, maka itu bisa terganggu. Nah, otomatis akan muncul bisa dari atas sakit kepala, dok. Saya sering kali sakit kepala, sudah minum parasetamol, dan lain-lain, tapi tidak juga ada berkurang. Kemudian, apalagi yang kebawah munculnya, ini dok, sering muncul gangguan menelan. Kayaknya ada yang nyangkut, dok, tapi sudah ke dokter THT, tidak ditemukan adanya kelainan. Kemudian, apalagi, sering berdebar-debar, dok, nyeri dada. Nyeri dada, ya. Jadi, tetapi tidak khas, tidak spesifik nyeri dadanya itu apa di kiri, di kanan, dan biasanya tidak berhubungan dengan aktivitas. Kita ketahui bahwa nyeri dada yang biasanya disebabkan oleh gangguan jantung itu kemungkinan bisa disebabkan paling sering itu berhubungan dengan aktivitas. Tetapi ini tidak. Nyeri dadanya kapan munculnya? Nah, biasanya memang orang-orang stres itu, orang-orang yang dengan gangguan psikosomatis itu munculnya malam hari. Kenapa munculnya malam hari? Karena malam hari itu adalah kondisi di mana kita tidak ada aktivitas. Malam hari itu adalah suatu kondisi yang gelap, kemudian kita sudah tidak ada aktivitas. Nah, di situ mungkin sering muncul berbagai macam pikiran. Kita sering mulai muncul berpikir, apa ya besok itu misalnya sudah stres ngadapin pekerjaan tertentu. Nah, di situlah mulai muncul gejala. Oke, kita balik lagi ya ke yang tadi dari dada. Itu yang paling sering kemudian adalah perut. Nah, perut itu bisa timbul tadi yang saya bilang nyeri uluh hati, mual-mual ya. Tetapi setelah diperiksa di endoskopi, di gastroskopi, tidak ada kelainan. Kemudian ke bawah lagi, misalnya ke saluran kencing ya. Gulak-balik kencing dok, tetapi ketika diperiksa tidak ada infeksi, tidak ada misalnya sakit gula, dan sudah diperiksa ke dokter ulurogi, dicek juga. Ternyata tidak ada gangguan. Kemudian apalagi yang paling sering, nyeri pinggang dok, low back pain. Kemudian nyeri kaki-kaki, sendi-sendi. Nah, ternyata setelah diperiksa, bahkan kadang-kadang pasiennya merasa dia sakit autoimun, ada sakit lupusnya, sudah dicek, tes-tes imunnya. Seperti tes anak tes, kemudian anti-DSDNA, dan segrebek profile anak yang lainnya, itu tidak ada. Ternyata memang sendi-sendi, dan otot-otot yang dia merasa sakit itu memang fibromyalgia, salah satu dari jenis dari gangguan psikosomatik tadi. Kemudian yang paling sering juga insomnia. Jadi pasien-pasien dengan gangguan psikosomatik ini paling sering mengeluhkan itu sulit tidur. Apa itu mau masuk tidurnya, atau malah terbangun-bangun saat tidur. Itu nanti akan sangat mengganggu, mungkin kesannya sepele, tetapi insomnia ini sungguh sangat mengganggu kinerja esok harinya. Banyak misalnya terjadi kemampuan dari produktivitas kerja, kemudian kemampuan jadinya untuk fokus, kemampuan untuk mengingat, itu akan sangat terganggu. Biasanya pasien-pasien ini selanjutnya akan mengeluhkan fatigue. Fatigue itu adalah kelemahan. Kelemahan, jadi misalnya pasien itu tidak semangat, itu ada namanya salah satu sindrom dari gangguan psikosomatik itu namanya kronik fatigue syndrome, itu juga termasuk salah satu gangguan psikosomatik yang lain. Sudah istirahat pun fatigue-nya, lelahnya tidak juga menghilang, tidak juga berkurang. Jadi banyak yang harus diwaspadai dari gangguan psikosomatik ini, dari mulai atas sampai dengan bawah. Semua organ bisa terkena. Oke, jadi gangguan psikosomatik bisa diobati enggak ya dok ya? Bisa sembuh enggak ya? Bisa. Jadi gangguan psikosomatik itu bisa kita obati asal kita bisa deteksi dini. Jadi semakin cepat dia diketahui, maka terapinya pun akan semakin mudah. Kemudian yang satu lagi adalah konsistensi. Jadi jangan bosan, memang pengobatan psikosomatik ini kadang-kadang lama, tetapi kita harus tetap konsisten. Dan kemudian tetap evaluasi, tetap kontrol ke dokternya. Jadi jangan nanti mulai merasa enakan, kemudian misalnya obatnya diberhentikan sendiri. Nah itu prinsip umum untuk pengobatan psikosomatik. Kemudian apa obatnya dok? Nah sebenarnya yang paling penting adalah menghilangkan stresornya. Karena memang gangguan psikosomatik ini erat kaitannya dengan adanya stresor. Stresor itu adalah hal yang mengganggu seseorang tersebut. Apakah itu kaitannya dengan faktor ekonomi? Kalau memang misalnya tidak ada uang seperti itu, atau kesulitan keuangan, itu biasanya sekarang memang yang paling sering saya ketemu itu adalah faktor ekonomi. Ya, otomatis ya, kenamanya juga kondisi ekonomi tidak mencukupi, sehingga tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup, maka mungkin pikiran pun akan cepat terganggu. Nah kemudian, apalagi stresor yang paling sering, yang paling sering biasanya stresor itu dari orang paling dekat. Apakah suami, apakah istri? Nah stresor itu kan akan terus menerus menekan, sehingga akan menyebabkan suatu kronisitas, suatu gangguan pada pikiran yang si pasiennya. Kemudian biasanya anak ya, anak ya, itu juga paling sering apa anaknya bermasalah, apa anaknya itu narkoba misalnya, dan yang lain judi online, itu sangat mengganggu, itu paling sering. Kemudian pekerjaan ya, tuntutan pekerjaan yang tinggi. Nah, itu pun termasuk salah satu stresor yang paling sering dijumpai. Dan terkadang sebenarnya adalah kondisi dari si pasien tersendiri ya. Jadi punya harapan yang tinggi, tetapi tidak mampu untuk mencukupi. Ya, punya suatu cita-cita yang tinggi, tetapi tidak mampu mencukupi, sehingga akhirnya merasa stres ketika tidak bisa menggapai apa yang diinginkan. Nah, jadi yang paling penting, pengobatan itu yang pertama adalah hilangkan stresornya. Nah, cobalah berdamai dengan diri sendiri, kalau emang ini sudah cukup, maka ada kata cukup, kebutuhan itu ya emang ada kata cukup. Tidak perlu untuk terlalu misalnya ngoyo dengan hal-hal yang kita ngerasa orang lebih huah. Tidak perlu membanding-bandingkan seperti itu. Dengan kondisi orang lain yang mungkin terlihat lebih huah, tapi kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Nah, bagaimana kalau sudah berat dok? Kalau sudah berat, maka akan butuh pengobatan. Jadi, kita akan memberikan obat-obatan. Obat-obatan ini nanti yang akan mengontrol dari si neurotransmitter tadi, si serotonin tadi di otak. Jadi, akan dibantu untuk diseimbangkan jumlahnya. Kemudian, itu akan nanti berdampak pada kondisi psikis si pasien tadi. Pasiennya akan mulai merasa senang, mulai merasa semangat, tetapi juga tentu akan dibantu dengan psikoterapi. Psikoterapi itu apa sih dok? Psikoterapi itu sebenarnya adalah konsultasi. Dengan dokternya. Tetapi sebenarnya psikoterapi itu bukan cuma curhat biasa. Itu artinya adalah curhat yang bersolusi. Jadi, dokternya nanti akan mendengarkan apa kira-kira masalahnya. Kemudian, kalau memang diperlukan, dia akan coba tidak memberikan solusi, tetapi coba mengarahkan. Dan kalau memang ada sesuatu yang salah di fungsi kognitif si pasien, di suatu pikiran si pasien, mungkin akan coba untuk dibantu arah keluarnya sesuai yang bagusnya bagaimana, sesuai yang sesuai normanya bagaimana. Tetapi pengobatan psikosomatik, satu lagi yang harus ditekankan adalah memang tidak bisa singkat, tidak bisa simsalabim, jadi harus berkonsistensi, harus terus dilakukan. Tetapi apa bisa sembuh? Seperti tadi yang sudah saya bilang, bisa sembuh. Harapan itu pasti ada. Jadi, jangan ragu untuk mengobati dirinya sendiri. Jangan malu kalau dibilang kita terkena gangguan psikosomatik. Ih, orangnya kok mudah stres banget ya. Orangnya yang gangguan stres itu kok kurang iman ya. Sebenarnya itu tidak ada. Jadi, memang ada kondisi fisik kita sendiri yang memang terjadi ketidakseimbangan neurotransmitter tadi. Jadi, jangan malu. Kalau memang kita punya gangguan tersebut, segeralah ke dokter, minta tolong ya. Kemudian, kita juga harus punya support system. Kenapa harus punya support system? Karena memang yang saya ketahui, pasien-pasien yang punya support system ini, punya keluarga yang saling mendukung, mendukung pengobatan si pasien untuk bisa menjadi lebih baik, itu prognosisnya angka keberhasilan untuk pengobatan itu menjadi lebih baik. Terima kasih.